Hal-hal yang mengberatkan hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yusua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang berkerjasama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatan yang dikelak kemudian hari, terdakwa mensalib perbuatan yang ada dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, keluarga korban Noviansah Yusua Huda Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Memimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tidak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUAP pidana, Juntung pasal 55 ayat 1 ke 1 KUAP pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 10 A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketetuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana.